Film dibuka dengan pengambilan gambar di orbit bulan yang terlihat sangat nyaman jika dibandingkan dengan planet bumi yang sangat kering dan tercemar yang tampak seperti padang gurun yang terbentang menutupi seluruh planet Benar-benar kondisinya itu di mana bumi udah nggak layak huni Tepatnya sekitar tahun 2140-an ketika bumi kelebihan populasi dan juga mengalami penurunan kualitas udara sehingga mengancam semua kehidupan di bumi Namun di tengah penderitaan tersebut masih ada secuil harapan bagi umat manusia tapi harapan tersebut ada di waktu 85 juta tahun yang lalu Nah tapi sebelum kesana kita kenal dulu nih sama jagoan kita Jim Shannon, dia adalah seorang polisi Jim harus memakai masker kemana-mana karena memang udaranya separah itu Jim bersama dengan keluarganya ini tinggal di salah satu unit perumahan yang benar-benar suram Jim tinggal bersama dengan istri yang bernama Elizabeth dan ketiga anaknya Anaknya yang paling gede bernama Josh yang nomor 2 bernama Maddy yang kebetulan dia lagi di luar dan yang bungsu bernama Zoe Jim kemudian memberikan Josh sebuah jeruk Yes, jeruk Dalam kondisi seperti ini, jeruk merupakan barang langka dan rupanya Josh sangat suka dengan pemberian dari ayahnya itu Kemudian tiba-tiba mereka kedatangan tamu Ternyata itu adalah Maddy yang memberi tahu mereka kalau unit pengendali populasi akan segera tiba Mereka lalu menyembunyikan anak ketiga mereka, yaitu Zoe Nah by the way nih, di tengah melonjaknya populasi manusia ada sebuah aturan yang dibuat supaya populasi tetap stabil yaitu hanya boleh punya dua anak Nah makanya itu Jim dan Elizabeth buru-buru dan ngumpetin anak bungsunya Sampai akhirnya ketika ruangan digeledah mereka menemukan Zoe yang bersembunyi Jim yang ketakutan lalu menyerang petugas dan kemudian dilumpukan menggunakan pistol kejut Dan akibat kejadian itu Jim dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena menyerang petugas pengendali populasi dan juga pelanggaran memiliki anak ketiga yang dilarang Dua tahun kemudian, istri Jim yaitu Elizabeth berkunjung ke penjara tempat di mana Jim ditahan Dalam pertemuan itu, Elizabeth mengatakan kalau dirinya direkrut untuk melakukan perjalanan waktu yang ke-10 menuju ke Terra Nova yaitu dunia baru Sebuah koloni yang mencoba untuk menemukan kembali masa lalu untuk membuat masa depan yang lebih baik Jadi para ilmuwan udah menemukan cara nih agar bisa hidup lebih layak daripada harus menderita di planet yang udah sakit ini yaitu dengan cara time travel ke masa lalu tepatnya 85 juta tahun yang lalu tempat di mana Dinasaurus masih hidup Elizabeth dipilih untuk bergabung dengan Terra Nova karena keahlian medisnya alias dia seorang dokter tapi Elizabeth hanya diizinkan membawa dua anaknya yang udah gede yaitu Josh dan Mandy aja sementara si Zoe gak boleh cuy Zoe akan tinggal sendiri dan berjuang hidup sendirian bapaknya di penjara, terus emaknya pergi sama saudaranya nah karena gak mau hal itu terjadi Elizabeth mau gak mau membantu Jim untuk melarikan diri dari dalam penjara dengan cara memberikan miniatur laser yang tersembunyi di balik masker singkat cerita Jim berhasil keluar dan kini dia berangkat menyusul keluarganya sehingga nantinya dia dan putri mereka yang berusia 5 tahun yaitu Zoe dapat bersama-sama di Terra Nova Jim kemudian sampai nih di fasilitas tempat portal waktu berada perlahan-lahan dia mulai menyusul keluarganya dan setelah melewati berbagai rintangan pada akhirnya Jim sampai di Terra Nova sempat terjadi kesalahpahaman ketika Jim sampai di tempat ini para petugas yang ada di Terra Nova sempat menganggap Jim ini sebagai ancaman namun ketika tahu kalau Jim adalah bagian dari keluarga Cemara suasana pun kini mencair Jim dan keluarganya sekarang sudah berada di masa lampau tepatnya 85 juta tahun yang lalu bersama dengan orang-orang pilihan yang lain mereka kemudian dibawa ke perkemahan Terra Nova sebuah tempat dengan fasilitas seperti layaknya benteng disana Jim bertemu dengan komandan Taylor dia adalah orang pertama yang menembus portal 7 tahun yang lalu dia sangat ahli dalam bertahan hidup nah tapi kehadiran Jim ini membuat Taylor gak suka gitu cuy karena Taylor tahu kalau Jim adalah seorang napi yang kabur dari penjara akibatnya kini Jim ditugaskan untuk bekerja di bidang pertanian jadi petani dia nah masing-masing dari semua anggota diberikan tempat tinggal Jim dan keluarganya tinggal di satu rumah yang meskipun gak terlalu besar tapi sangat bersih tempatnya kondisi mereka sangat bahagia Zoe bahkan sempat bertemu dengan seekor Brachiosaurus dimana Zoe terlihat memberi makan hewan itu oke singkat cerita Jim dan Elizabeth harus bekerja sementara Josh, Maddie, dan Zoe terlihat menemukan sebuah benda yang bernama Exposition Prop yang udah menjadi sebuah monumen nah jadi setelah portal ditemukan prop adalah alat uji coba untuk dimasukkan ke dalam portal sebelum mengirimkan manusia prop yang ada disini gak muncul di masa depan sebagai benda purubah dan itu artinya berarti Terra Nova ada di aliran waktu yang berbeda karena itu apapun yang mereka lakukan di masa lalu ini sebenarnya tidak dapat mengubah masa depan mereka kemudian Josh bertemu dengan seorang wanita yang bernama Sky by the way Sky ini adalah bagian dari kelompok remaja pemberontak kelompok tersebut lalu mengundang Josh dalam perjalanan rahasia menerobos pagar dan masuk ke dalam hutan dari sana mereka kemudian mencuri kendaraan milik pihak keamanan singkat cerita Josh bersama dengan teman-teman yang baru sampai di air terjun dimana tempat ini merupakan sebuah area terlarang dari sana Sky menunjukkan kepada Josh beberapa ukiran batu yang tidak biasa beberapa ukiran emas misterius yang terlihat membingungkan berada di bebatuan Sky kemudian memberitahu Josh bahwa tidak ada yang tahu tentang maksud dari ukiran tersebut sementara itu di Terra Nova seorang penyusup tiba-tiba muncul dan berhasil mengambil senjata dari tangan petugas dia bernama Carter Carter berencana untuk mencoba membunuh komandan Taylor namun untungnya Jim yang pada saat itu mengetahui aksinya berhasil menaklukannya Terra Nova rupanya punya kelompok musuh yang disebut Sixers Sixers ini tiba dalam lompatan yang ke-6 dari sana kelompok itu membentuk sebuah koloni tandingan untuk menentang keberadaan Terra Nova nah atas aksinya tadi Taylor kemudian menugaskan Jim ke dalam tim keamanan alias menjadi polisi Terra Nova nah ketika sedang berbincang-bincang bersama dengan Jim Taylor berhasil mendeteksi beberapa kendaraan milik Sixers yang kemungkinan mendekati Terra Nova Jim dan Taylor lalu berusaha mencegat jadi Sixers bukannya mau menyerbu Terra Nova coy mereka ternyata dikejar sama Carnotaurus singkat cerita nih Sixers berhasil digiring masuk dalam kem Terra Nova sementara Carnotaurus diusir keluar dan kembali ke habitatnya di dalam kendaraan Sixers rupanya ada pemimpin mereka yang bernama Mira selain karena dikejar Carnot tadi kehadiran Mira kesini adalah untuk merundingkan pembebasan dari temannya yang bernama Carter kelompok Sixers selalu memberikan batu meteorit yang akan ditukar dengan Carter obat-obatan dan juga amunisi rupanya komandan Taylor setuju untuk membebaskan Carter dan juga memberikan obat-obatan kecuali untuk amunisi Taylor gak setuju kemudian ketika sedang mempersiapkan obat-obatan Taylor ini sempat berbincang-bincang dengan Elizabeth dari sana Taylor juga memberitahu Elizabeth kalau dia sebenarnya punya seorang anak laki-laki putranya itu tiba di Terra Nova dalam lompatan yang kedua tapi kemudian hilang beberapa tahun yang lalu sementara itu Josh, Sky, dan teman-temannya kini terdampar di dalam hutan setelah mengetahui kalau aki kendaraan mereka udah dicuri oleh Sixers yang mana pencurnya itu udah tewas satu dan satu lagi luka parah ternyata mereka baru aja dimangsa oleh sekelompok Aceraptor yang dikenal dengan sebutan Slasher dan bener aja tiba-tiba makhluk-makhluk itu kembali menyerang dengan cepat Josh dan teman-temannya kemudian bersembunyi di dalam kendaraan Sixers setelah sempat kesulitan melakukan pencarian para remaja ini pada akhirnya berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat dari Terra Nova kemudian setelah semuanya kembali ke base camp Taylor dan Sky sempat berbincang-bincang nih dan menanyakan tentang apa yang dilakukan Sky di luar sana Taylor bahkan juga bertanya kepada Sky apakah dia pergi ke air terjun dimana tempat itu sangat dilarang oleh mereka namun pada akhirnya terungkap juga nih kalau ukiran di air terjun itu sebenarnya diukir oleh anaknya si Taylor yang menghilang dari Terra Nova 5 tahun yang lalu dan apapun yang ditinggalkan oleh putra Taylor itu merupakan kunci untuk mengungkap segalanya nah beberapa waktu kemudian Terra Nova kini dihebohkan dengan kemunculan segerombolan makhluk terbang dimana pada saat malam sebelumnya dilaporkan telah terjadi penyerangan kepada petugas Terra Nova yang sedang berada di luar karena itu Taylor bersama dengan Jim kini mulai menyelidikinya sebelum pergi Jim sempat bertemu dengan seseorang yang bernama Dr. Malcolm Malcolm ini adalah orang yang merekrut Elizabeth ke Terra Nova sekaligus mantannya sewaktu zaman kuliah sementara itu Josh kini menghabiskan lebih banyak waktu dengan Sky tetapi Josh ini masih kangen sama pacarnya Kara yang dia tinggalkan ketika pergi ke Terra Nova nah kemudian Taylor dan Jim memulai pencarian terhadap para petugas yang dilaporkan mendapatkan serangan ketika tiba di lokasi mereka menemukan kalau gak ada yang selamat dari serangan tersebut mayat-mayatnya pun kemudian dibawa untuk diselidiki nah Elizabeth belum yakin nih dengan apa yang menyerang para petugas itu namun secara gak sengaja mereka pada akhirnya menemukan kalau kemungkinan makhluk yang telah melakukan penyerangan itu merupakan spesies Pterosaurus yang belum dikenal yang kini makhluk-makhluk itu mulai muncul secara massal lewat pengakuan Taylor kemudian terungkap juga kalau dulunya markas Terra Nova dibangun di atas sarang dari Pterosaurus tempat di mana Pterosaurus akan bertelur nah ketika mengetahui hal itu Elizabeth lalu ikutan untuk membantu mencari cara agar menghentikan Pterosaurus menyerang koloni dia menyarankan agar mengambil beberapa sampel dari Pterosaurus untuk nantinya sampel-sampel tersebut akan digunakan untuk melawan mereka singkat cerita mereka berhasil mengambil sampel dari sana Elizabeth dan Malcolm kemudian berjuang membuat sebuah zat kimia di mana zat itu diharapkan bisa memancing Pterosaurus nah pada saat para warga bertahan di dalam rumah zat itu pada akhirnya selesai dibuat Taylor bersama dengan Jim lalu membawanya dan menyemprotkannya akibatnya semua Pterosaurus langsung mengikuti kemana mereka pergi dan rencana mereka ternyata berhasil beberapa hari kemudian para penjaga yang sedang bertugas di menara pengawas terlihat mengawasi keadaan sekitar kali aja gitu Karnosaurus yang sempat muncul datang lagi tapi rupanya mereka malah melihat seseorang yang mencurigakan di dalam hutan karena itu beberapa orang langsung turun dan berusaha menyergapnya dan setelah ditangkap ternyata itu hanya seorang anak kecil anak ini bernama Lea mereka mempercayai kalau bocil ini adalah anggota dari Sixers yang entah gimana caranya bisa sampai di sini Lea lalu dibawa masuk ke Terranova nah komandan Taylor rupanya mengenal siapa Lea ini dia dulu tinggal di kem Terranova tetapi keluarganya malah memilih pergi bersama dengan Sixers Lea juga sempat bercerita pada saat orang tuanya sudah meninggal dia berusaha mencari portal untuk bisa pulang dan menemui neneknya tapi tentu aja gak bisa cuy karena portal itu hanya berfungsi satu arah nah di momen ini Jim dan Taylor sempat berdebat gitu cuy perial apakah Lea ini bisa dipercaya atau dia malah mata-mata dimana Taylor ini sangat yakin kalau di dalam Terranova ada seorang pengkhianat kemudian Lea tinggal bersama dengan keluarga Shannon setelah mendapatkan kepercayaan dari Lea mereka kini udah dianggap kayak keluarga sendiri namun ternyata Lea merencanakan sesuatu dia mempunyai misi untuk mendapatkan kembali kotak misterius yang tersembunyi di Terranova namun sayangnya aksinya itu lalu tertangkap oleh Jim dan juga anggota lain yang bernama Alicia Lea kemudian ditanya alasan kenapa dia melakukannya dan juga mereka bertanya tentang isi yang ada di dalam kotak tersebut Lea mengatakan kalau dia terpaksa mencurinya karena ketua Sixers yaitu Mira udah menyandera saudara laki-lakinya dan mengatakan dia akan menyakitinya jika saja Lea tidak membawakannya kotak tersebut namun Lea tidak tahu apa isi kotak itu dan bagaimana cara membukanya Taylor gak percaya dengan perkataan Lea tentang saudaranya yang disandera bisa aja kan itu cuma siasat aja untuk menjebak tim Terranova andai mereka melakukan misi penyelamatan namun tidak dengan Jim jagoan kita ini merasa terpanggil atas hal itu dia kemudian melakukan misi penyelamatan sendirian ke dalam hutan dengan menggunakan motor Jim sampai di sebuah lokasi tapi sialnya Jim malah terkena jebakan dan lebih parahnya lagi kini seekor naikor raptor muncul dan akan menyerang Jim untungnya ada anggota Sixers yang muncul dari semak-semak dan kemudian membunuh naikor raptor bukan cuma itu Jim kemudian ditempeleng sampai pingsan dan dibawa kepada Mira ketika bertemu dengan Mira Jim langsung bertanya kenapa Sixers tega-teganya memanfaatkan seorang anak kecil dan juga menyandara saudaranya Mira menjawab kalau dia terpaksa melakukannya tetapi saudaranya Leah nggak diapapain dia sehat dan baik-baik aja Mira kemudian sedikit bercerita tentang bagaimana Taylor bisa sampai di Terranova jadi pada tahun 2149 Taylor telah membuat marah beberapa orang yang sangat berkuasa nah demi menghindari amarah orang-orang berkuasa itu Taylor lalu pergi ke Terranova sementara Mira terpaksa pergi ke Terranova demi menangkap Taylor karena anaknya ada di tangan orang-orang yang punya kuasa sepertinya ada sebuah rahasia besar di balik pendirian koloni ini bukan hanya tentang membangun kembali kehidupan melainkan ada sesuatu yang lain kemudian setelah itu Jim dilepaskan dan kembali ke Terranova sambil membawa saudaranya Leah Leah sangat berterima kasih kepada Jim atas apa yang udah dia lakukan hari-hari pun telah berlalu suasana kini kembali normal seperti biasanya namun pada suatu hari seorang prajurit Terranova yang bernama Foster pergi ke menara komunikasi dia ini berniat melakukan pengecekan sambil mencoba mencari petugas menara tersebut tapi begitu Foster memeriksa masuk tiba-tiba rupanya seekor-naikor Raptor muncul dan menyerang Foster kemudian Jim, Malcolm, dan Taylor tiba di lokasi kejadian dari sana Malcolm kemudian mengetahui kalau itu ulah dari naikor Raptor namun gak jauh dari TKP ditemukan juga sarang dari Ankylosaurus nah sebenarnya disini Jim udah ngerasa curiga kalau memang ada sarang Ankylosaurus ngapain gitu naikor Raptor harus memangsai yang lain dari sana kemudian mayat prajurit itu dibawa untuk dilakukan otopsi virtual sementara Malcolm juga membawa telur hijau besar yang ada di sarang Ankylosaurus Malcolm sengaja membawanya untuk digunakan sebagai penelitian nah kemudian dari hasil otopsi mayatnya Foster ternyata ditemukan dua jenis darah dinosaurus satu milik naikor Raptor satu lagi milik dari Galusaurus nah mengetahui hal itu kecurigaan Jim semakin menjadi-jadi ketika Malcolm mengatakan kalau Galusaurus adalah makanan favorit dari naikor Raptor yang artinya Galusaurus sengaja digunakan sebagai umpan untuk memancing naikor Raptor masuk ke dalam menara komunikasi karena itu Jim, Taylor, dan Alicia mulai melakukan penyelidikan dan mencari siapa dalam pembunuhan pertama di koloni mereka bertanya kepada teman-teman korban sampai melakukan perburuan kepada naikor Raptor yang membunuh Foster hal itu sengaja mereka lakukan demi mendapatkan tech atau kalung milik Foster yang pastinya ketelan sama makhluk itu by the way, kalung yang ada di leher setiap prajurit itu bukan kalung biasa melainkan semacam kalung elektronik yang multifungsi nah dari sana naikor Raptor lalu dibedah dan kemudian kalung milik Foster ditemukan dari kalung tersebut diketahui kalau Foster mempunyai pacar yang bernama Rebecca usut punya usut ternyata Rebecca itu istri orang lain yang bernama Howard jadi si korban Foster pacaran sama istri orang dari sini Howard tiba-tiba mengaku dan menjadi tersangka Howard mengaku membunuh Foster karena cemburu mengetahui hal itu membuat Taylor menjadi kecewa akibatnya Taylor mengusir Howard keluar dari koloni sementara itu Josh kini sudah mulai bekerja di sebuah bar dalam sebuah percakapan bersama dengan Skype Josh mengatakan kalau dia berniat bertemu dengan Mira pemimpin dari Sixers Josh ingin membahas cara agar bisa membawa pacarnya Cara ke Terra Nova sementara itu di tempat lain Jim sepertinya meragukan pengakuan dari Howard Jim percaya kalau Howard sengaja melakukan pengakuan palsu hanya semata-mata untuk melindungi istrinya karena itu Jim memutuskan untuk mengikuti Howard awalnya Jim ini mengira kalau pembunuhnya adalah Rebecca tapi setelah Howard dipertemukan secara diam-diam dengan Rebecca baru deh ketahuan kalau sebenarnya Rebecca dan Foster udah lama putus dan ternyata lewat sebuah proses penyelidikan yang lumayan lama pembunuh yang sebenarnya ternyata seseorang yang bernama Karen dia adalah seorang tentara dan juga temannya Foster yang membunuh Foster karena berhutang kepadanya akibatnya kini Karen dibuang dari koloni sementara Howard diizinkan kembali ke Terra Nova kemudian di tempat lain berkat bantuan dari pemilik bar tempat di mana Josh ini bekerja dia bersama dengan Skype berhasil bertemu dengan Mira setelah bertemu dengan Mira Josh ini mempertegas permintaannya perihal membawa pacarnya dari masa depan Mira rupanya setuju tapi dengan satu syarat yaitu suatu hari nanti kalau Mira membutuhkan bantuannya si Josh maka Josh harus melakukannya sementara itu di ruang medis telur ankylosaurus yang dibawa sebelumnya kini telah menetas tepat di saat Jim, Elizabeth, dan Zoe sedang berkumpul dan mulai saat ini mereka akan memelihara hewan tersebut film dilanjutkan dengan penampakan di sebuah laboratorium di mana seorang ilmuwan terlihat sedang mencoba menangkap seekor serangga pria itu mengejar serangga tadi sampai ke luar area kalau dilihat-lihat sepertinya pusat penelitian ini berada di luar area Terra Nova pria yang mengejar serangga tadi rupanya bernasib sial di mana tiba-tiba dia diserang oleh Karnotaurus kabar tentang kejadian tadi kini sampai di Terra Nova Elizabeth dan Taylor langsung bergerak ke sana untuk menyelidikinya setelah tiba mereka menemukan kalau pusat penelitian udah kosong tapi ternyata setelah diperiksa lebih dalam lagi mereka menemukan sebuah ruangan di mana di dalamnya beberapa ilmuwan tampak terikat dari sebuah rekaman kemudian terungkap kalau beberapa dari mereka menderita semacam penyakit yang disebabkan oleh virus yang misterius yang bisa menyebabkan korbannya kehilangan ingatan yang sangat parah karena itu Elizabeth bersama dengan Taylor memutuskan untuk gak kembali ke Terra Nova sampai mereka menemukan bagaimana dan cara mengatasi virus tersebut Elizabeth sepertinya gak sadar nih kalau dia juga sudah terinfeksi virus Elizabeth bahkan gak mengingat anak bungsunya yang bernama Zoe Jim yang khawatir dengan keadaan istrinya kemudian pergi bersama dengan Malcolm setelah tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan Elizabeth yang langsung menyerang Jim rupanya Elizabeth hampir sepenuhnya hilang ingatan dia gak ingat kalau Jim merupakan suaminya tapi yang dia ingat malah si Malcolm yang adalah mantannya untungnya Elizabeth masih mengingat bagaimana cara menanggulangi virus bersama dengan Malcolm mereka gini berusaha mencari penawarnya tapi efek dari virus tersebut rupanya sangat cepat menginfeksi korbannya bahkan suasananya menjadi semakin kacau Taylor menjadi semakin gak terkendali Taylor bahkan berpikir kalau dirinya sedang berperang di Somalia begitu juga dengan Malcolm karena udah masuk ke tempat ini otomatis pasti kena juga seekor ovosaurus juga sempat mengganggu pekerjaan mereka untungnya Jim ini mengetahui kalau maluk itu sangat menyukai kabel tembaga dengan memanfaatkan hal itu mereka pada akhirnya berhasil selamat nah karena waktu semakin terbatas kini Elizabeth berlomba untuk menemukan obatnya sementara Taylor dikabarkan sedang menuju ke Terranova untuk mencari istrinya dimana dia menyangka kalau istrinya sedang diculik menghayal si bapak ini by the way disini hanya Jim yang gak terinfeksi karena kenapa? karena Jim itu lagi flucuy ya sebelum kesini dia udah bersin-bersin singkat cerita berkat antivirus yang dikembangkan oleh Elizabeth semuanya kini kembali normal termasuk komandan Taylor yang tersadar setelah sebelumnya dibikin pingsan keadaan kemudian berjalan seperti biasanya Josh dan Sky hubungannya semakin lama semakin dekat Maddy kini juga berpacaran dengan seorang prajurit yang bernama Reynold dimana mereka berdua ini kepengen pergi ke suatu tempat sementara itu Jim bersama dengan Zoe terlihat mengunjungi sebuah ruang bawah tanah dimana kali ini Jim ingin menunjukkan kepada Zoe semuanya ruangan ini bernama DI sebuah ruangan untuk melihat hal apapun termasuk sejarah manusia jadi ruangan ini kayak ensiklopedia simulator holografik gitu cuy nah sementara itu Taylor dan Malcolm terlihat sedang berbincang perihal benda misterius yang ditemukan sebelumnya Malcolm yakini kalau benda ini gak bisa dibuka sembarangan dan hanya bisa dibuka oleh seseorang gak berapa lama kemudian tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan meteor meteor itu meledak dan menghasilkan gelombang elektromagnetik yang menghancurkan semua teknologi yang berada di dalam dan sekitar Terra Nova bukan cuma itu, ledakan kedua menyebabkan gelombang kejut yang mengacak-ngacak hampir seluruh Terra Nova dan kini membuat koloni menjadi rentan terhadap serangan termasuk mereka ini gak bisa menggunakan persenjataan alhasil mereka benar-benar kembali ke jaman dulu yaitu menggunakan senjata tajam bukan cuma itu, perangkat berteknologi tinggi lainnya seperti ranjau yang melindungi koloni sekarang juga sudah offline efek dari meteor tadi juga berdampak ke ruang medis Elizabeth yang tadinya mau melakukan operasi menggunakan laser untuk menghilangkan parasit di dalam tubuh pasien yang bernama Hunter mau gak mau, kini si pasien harus dibedah menggunakan pisau begitu pula dengan Jim dan Zoe yang terjebak di ruang bawah tanah tapi yang paling parah terkena dampaknya adalah Maddy dan Reynolds mereka harus terdampar di luar area karena kendaraannya gak bisa digunakan dan kini mereka harus bertahan hidup menghindari hewan-hewan pemangsa sementara itu di Terra Nova Malcolm menemukan kalau ada sebuah cara untuk memulihkan keadaan mereka menemukan sebuah alat yang fungsinya untuk menggantikan semua persediaan microchip untuk memulihkan semua teknologi namun kabar buruknya microchip untuk menjalankan alat tersebut ternyata udah rusak namun ada satu orang yang bisa memperbaikinya dia bernama Boylan majikan tempat dimana Josh bekerja sekaligus orang yang sangat gak disukai oleh Taylor Taylor kemudian memaksa Boylan untuk memperbaiki microchip itu untuk dapat memulihkan semua fasilitas Terra Nova sementara itu Maddy dan Reynolds yang mencoba berjalan kembali ke Terra Nova tiba-tiba terjebak oleh sekelompok Necroaptor yang sedang berkeliaran karena ketakutan mau gak mau mereka memanjat ke sebuah pohon dan menunggu sampai esok hari by the way Sixers yang tahu kalau Terra Nova lagi down mencoba mengambil keuntungan sebenarnya kelompok ini masih kalah jumlah kalau harus menyerang langsung tapi Mira punya sebuah ide dia mencoba memanfaatkan seekor makhluk yang bernama Empirosaurus untuk menyerang Terra Nova mereka menggiring Empirosaurus untuk masuk dan menerobos gerbang all the way to Terra Nova ram it down Taylor's throat you got a plan tapi rupanya rencana itu hanya untuk mengalihkan perhatian Taylor niat Mira sebenarnya adalah mengambil kotak misterius Taylor bersama dengan Jim sempat berusaha untuk menggagalkan rencana mereka namun pada akhirnya Sixers berhasil mengambil kotak itu kemudian singkat cerita Mira lalu memberikan kotak itu kepada seseorang dan ternyata orang tersebut bernama Lucas Taylor dia putranya komandan Taylor Taylor adalah orang yang bisa membuka kotak tersebut dan ketika dibuka kotak itu kayak semacam komputer canggih yang belum jelas kegunaannya namun hanya Lucas yang mengetahuinya dan pastinya ada hubungannya dengan portal dan perjalanan waktu setelah semuanya berlalu dan kembali normal Jim dan Taylor terlihat pergi memancing ke sebuah tempat Jim dan Taylor duduk santai di pinggir tebing dengan menggunakan alat pancing yang sangat panjang entah ikan apa yang akan mereka pancing tapi pastinya mereka sempat berbincang-bincang tentang anaknya Taylor yaitu Lucas yang udah menghilang beberapa tahun yang lalu namun obrolan mereka ini terganggu ketika Jim berhasil menangkap seekor ikan todak versi prasejarah sementara itu di Terra Nova mereka kedatangan tim ekspedisi yang sudah melakukan penelitian di luar selama 6 bulan lamanya ketua dari tim tersebut bernama Dr. Harton oke sebelum kita ngulik-ngulik apa yang dilakukan Dr. Harton kita pindah dulu ke dalam bar tempat dimana Josh bekerja Josh terlihat sedang mengobrol dengan pemilik bar yaitu Boylan disini Boylan mencoba menyampaikan pesan ketua Sixers yaitu Mira dia ingin Josh melakukan sesuatu sebagai imbalan dari perjanjian pertukaran Mira ingin Josh mencuri sesuatu dari ruang medis semacam obat-obatan yang bernama Azamet karena obat itu berada di ruang medis maka salah satu orang yang bisa membuka tempat penyimpanan di sana adalah ibunya Josh maka dari itu mau gak mau nih Josh berencana mencuri kartu akses milik ibunya sementara itu Dr. Harton kini disambut baik oleh para warga Maddie yang sangat mengagumi karya-karya dari Dr. Harton juga terlihat senang bukan main namun selama bersama dengan Dr. Harton membuat Maddie merasa curiga kalau orang yang ada di depannya ini bukanlah Dr. Harton Maddie menduga mungkin Harton menyembunyikan rahasia di tempat lain Jim dan Taylor yang baru aja selesai mancing mendapati sebuah jejak yang ditinggalkan oleh seseorang ketika mengamati sekitar kemungkinan Karen pernah berada disini nah masih ingatkan dengan Karen si pembunuh yang diusir dari Terra Nova Taylor lalu memberitakan Jim untuk kembali sementara dirinya akan memburu Karen singkat cerita Taylor menemukan Karen dalam keadaan yang menyedihkan melihat kondisi Karen rupanya Taylor gak tegaan coy Taylor juga tahu kalau seekor komodo yang telah melukai kakinya Karen karena itu dia membantu Karen dan membalut luka-lukanya Taylor paham kalau komodo tersebut gak akan pergi begitu aja meninggalkan mangsanya makhluk itu akan menunggu sampai korbannya benar-benar mati akibat efek gigitan yang mengandung bakteri yang mematikan dan benar aja pada malam harinya si komodo tiba-tiba muncul namun apa yang dilakukan oleh komandan Taylor ini sepertinya gak gratis coy Taylor lalu menawarkan sebuah kesepakatan dia menawarkan Karen untuk kembali ke dalam koloni kalau satu syarat ini mau dilakukan syaratnya adalah Karen harus menyusup ke dalam markas Sixers bagaimanapun caranya dan mengungkap siapa mata-mata dan rahasia apa yang dimiliki oleh Mira sementara itu Josh yang sudah mencuri kartu akses milik ibunya kini dengan cepat masuk ke ruang medis meskipun pada awalnya dia gak bisa membuka lemari penyimpanan Josh pada akhirnya berhasil mengambil Azamet tersebut nah di tempat lain Medi kini sangat yakin kalau Dr. Harton bukanlah Dr. Harton yang asli dan memang benar orang tersebut aslinya adalah asisten Dr. Harton dia membunuh Harton yang asli dan mengambil identitasnya Harton palsu yang sudah tahu kalau identitasnya telah terbongkar kemudian menculik adiknya Medi yaitu Zoe pas pada saat dia pulang sekolah sebagai bagian dari rencananya untuk bertemu dengan Medi dan membunuhnya Harton palsu mencoba membunuh Medi dengan laba-laba berbisa tapi untungnya Jim yang sudah tahu dengan semuanya menemukan dan menyelamatkan Medi sementara itu Josh kemudian mengaku kepada orang tuanya kalau dialah yang udah nyolong obat-obatan Josh merasa bersalah atas apa yang udah dia lakukan semuanya itu sengaja dia lakukan demi membawa pacarnya ke sini dan bukan cuma itu Josh juga mengungkap hubungan antara Boylan dengan Sixer Boylan kemudian ditangkap nah sebelum dijebloskan ke dalam penjara Boylan ini sempat mengatakan kalau Sixer sentah gimana caranya bisa terkoneksi dengan masa depan Jim yang gak percaya langsung menanyakan hal itu kepada Taylor awalnya Taylor ini juga bingung cuy namun dia teringat akan seseorang yaitu Lucas anaknya sendiri Lucas adalah anak yang jenius yang kemungkinan dia akan melakukan segala macam cara agar bisa berkomunikasi dengan masa depan nah disini Jim jadi tambah bingung kalau memang anaknya Taylor masih hidup kenapa dia gak keluar mencarinya oke keesokan harinya konvoy pasukan keluar dari Terra Nova konvoy ini rencananya akan memasok berbagai kebutuhan di setiap pos penelitian pemandangan tersebut disaksikan oleh seekor capung prasejarah capung itu kemudian pergi dan sampai di tempat Sixers ternyata capung itu digunakan sebagai alat oleh Mira untuk mengintai Terra Nova sementara itu Boylan yang kini telah ditangkap terlihat interogasi oleh Taylor berbagai penyiksaan dia terima sampai Taylor mendapatkan jawaban tentang anaknya Lucas dalam sebuah momen Jim mencoba memeriksa keadaan Boylan selama di dalam kurungan nah disini Boylan secara gak sengaja memberitahu Jim tentang sebuah rahasia gelap komandan Taylor Boylan menyebut tentang pohon peziarah Jim yang belum tahu itu apa lalu mencoba menyelidiki tentang pohon peziarah jadi ternyata itu adalah pohon dimana Taylor dulunya tinggal disana ketika dia pertama kali tiba di Terra Nova bertahun-tahun yang lalu Jim kemudian berkendara ke pohon peziarah disana dia mulai melakukan penggalian dan mencoba untuk mencari tahu rahasia apa yang disembunyikan oleh Taylor Jim kemudian membawa kerangka tersebut ke dalam lab dari hasil pemeriksaan Elizabeth memastikan kalau kerangka ini berjenis kelamin laki-laki dan kemungkinan tewas ditembak sekitar 5 tahun yang lalu dan yang lebih parahnya lagi DNA tengkorak itu nggak terdaftar kepada siapapun yang masuk dalam lompatan yang pertama sampai sekarang nah menurut Elizabeth nih setiap perpindahan waktu pastinya meninggalkan semacam molecular signature kayak DNA RNA protein dan apapun itu yang melewati portal akan meninggalkan jejak tengkorak ini sebenarnya meninggalkan jejak tapi jejaknya tersebut nggak tertulis di dalam daftar penduduk yang pernah masuk ke Terra Nova alias orang ini dulunya bukan orang sembarangan karena menurut hasil scanning Elizabeth meyakini kalau siapapun dia ini pernah datang ke sini sebanyak 2 kali yaitu dalam lompatan yang kedua dan juga yang ketiga dan kalau itu benar berarti orang-orang sebenarnya bisa melakukan perjalanan waktu 2 arah pergi dan pulang kembali bukan 1 arah seperti yang diketahui oleh mereka selama ini mendengar hal itu Jim merasa kalau ini merupakan kasus pembunuhan lama yang mungkin dilakukan oleh komandan Taylor untuk menyembunyikan sesuatu sementara itu di dalam koloni kini sedang merayakan festival panen dimana Zoe membintangi sebuah pertunjukan drama dan memainkan peran sebagai komandan Taylor pertunjukan ini sekaligus untuk memperingati kedatangan Taylor di Terra Nova pertama kalinya namun drama ini tiba-tiba terganggu oleh kemunculan capung yang sama dengan capung yang mengintai konvoy Terra Nova seorang prajurit dengan terpaksa memukul capung itu namun Maddy langsung sadar kalau serangga itu memiliki sebuah microchip tepat di atas kepalanya ternyata capung ini digunakan oleh Sixers sebagai kurir pengantar pesan bolak-balik antara seseorang atau mata-mata yang ada di dalam koloni kepada Sixers sebelum Taylor menyelidiki siapa mata-mata yang ada di dalam Terra Nova dia mendapat kabar kalau konvoy yang keluar sebelumnya mendapatkan serangan dari Sixers menurut pengakuan Reynold anggota yang selamat dari serangan itu sepertinya Sixers sudah mengetahui jumlah pasukan dan apa saja yang mereka bawa maka dari itu Taylor merasa kalau capung tadi adalah jawabannya namun ketika capung tersebut mengetahui siapa mata-mata di dalam koloni ternyata capung itu malah masuk ke rumah keluarga Shannon nah disini Taylor sebenarnya tahu kalau Jim nggak mungkin mata-mata tapi dia sengaja melakukan penangkapan palsu untuk membuat Jim membatalkan penyelidikannya perihal temuan tengkorak dimana Taylor ini juga udah tahu tentang penemuan tengkorak tersebut nah setelah berdebat cukup alot nih Taylor pada akhirnya menyerah dan mengatakan yang sebenarnya jadi memang benar Taylor ini membunuh seseorang 5 tahun yang lalu dia bernama General Philbrick mentor sekaligus atasannya di kesatuan seorang jenderal terkenal yang mengirim Taylor melalui portal dan kemudian menghilang nah Lucas anaknya Taylor dipekerjakan oleh orang-orang yang berkuasa yang hanya ingin menggunakan portal untuk mengeksploitasi sumber daya alam Terra Nova dan menghabiskannya seperti yang mereka lakukan di bumi Lucas rupanya mengerjakan sebuah penelitian yang bisa membuat portal berjalan dua arah ketika Taylor mengetahui kebenaran itu dia menghancurkan semua karya-karya Lucas dua hari kemudian Lucas memanggil General Philbrick dari masa depan untuk menggantikan Taylor di Terra Nova namun Taylor menolaknya demi untuk melindungi Terra Nova dari orang-orang jahat dan dia terpaksa membunuh sang jenderal Taylor lalu mengasingkan putranya yang kini menjadi pengkhianat dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah ingin melihat wajahnya lagi nah sejak saat itu Taylor gak pernah melihat putranya lagi namun Taylor tahu kalau Lucas selalu melanjutkan pekerjaannya yaitu membuat portal bisa berfungsi dua arah dia sengaja menulis di bebatuan air terjun sebagai peringatan kepada Taylor kalau dirinya belum selesai Jim yang akhirnya percaya dengan apa yang diceritakan oleh Taylor kemudian juga bersumpah untuk bergabung dengan perjuangan yang dilakukan oleh Taylor untuk melawan kekuatan dari masa depan oke di part yang terakhir ini dimulai dengan komandan Taylor yang memperlakukan sebuah aturan baru di Terra Nova yaitu bagi siapapun yang akan keluar masuk dari Terra Nova harus punya alasan atau izin karena semenjak diketahui kalau ada mata-mata di dalam koloni Taylor ini menjadi semakin khawatir jadi kalau ada yang mau keluar sebentar gitu sambil ngopi-ngopi gak boleh cuy hari ini sepertinya Taylor berniat keluar sendirian menggunakan sepeda motor miliknya entah apa niatnya tapi yang pasti Jim sekarang menjadi orang yang bertanggung jawab di Terra Nova sementara tangan kanannya Taylor yaitu si Alicia juga sedang berada di luar dia melakukan survei selama 3 hari nah ternyata Taylor ini berkunjung ke air terjun terlarang tempat dimana Lucas mengukir pekerjaannya Taylor rupanya juga menemukan kalau kemungkinan Lucas bisa menyelesaikan portal dua arah buatannya namun tiba-tiba Mira muncul di belakang Taylor dari sana Mira berniat menangkap Taylor dan membawanya ke markas Sixer kemudian di Terra Nova kita akan melihat kembali Ankylosaurus peliharaan keluarga Shannon yang kini dirawat oleh Zoe hewan tersebut terlihat sehat dan montok nah sementara itu Jim mendapat laporan dari menara pengawas kalau mereka melihat sebuah kilatan cahaya dari dalam hutan nah tampaknya seseorang mencoba berkomunikasi dengan mata-mata yang ada di Terra Nova dan benar aja cahaya yang sama juga dipantulkan dari dalam koloni bersama dengan Reynold Jim lalu dengan cepat menuju ke TKP untuk menangkap siapa orang yang selama ini sudah menjadi pengkhianat ternyata dia adalah Sky Sky memang berhasil meloloskan diri sebelum aksinya terungkap namun sayangnya tangan Sky ini sempat terluka dan menjatuhkan setetes darah andai aja Taylor tahu kalau Sky ini seorang pengkhianat dia bakalan marah besar karena Sky ini udah dianggap Taylor kayak anak sendiri apalagi Taylor dulunya juga pernah dikhianati sama anak kandungnya sendiri yaitu Lucas seru nih tapi yang paling kocak adalah ketika Jim ini mau mengambil tetesan darah itu barang buktinya buyar cuy nah mau gak mau sampel yang berupa segelas air bercampur dengan secuil darah kini dibawa untuk diperiksa walaupun sulit pastinya mentara itu dalam perjalanan mereka ke markas Sixer Taylor diam-diam berhasil mengambil sebuah duit yang akan dia gunakan untuk membuka ikatannya dalam obrolan mereka diketahui kalau Mira ini dulunya adalah seorang mantan narapidana dia juga seorang gelandangan dan tinggal di pinggir jalan bersama dengan putrinya suatu hari dia diberi kesempatan untuk pergi untuk menggulikan Taylor dari Tiranova dan kalau dia berhasil maka hidup anaknya akan terjamin nah di tengah obrolan mereka ini tiba-tiba Taylor berhasil melepaskan ikatannya dan terjadilah pertarungan singkat dimana kemudian giliran Taylor yang menangkap Mira tapi kondisi mereka berubah dengan cepat mereka sepertinya sedang diikuti oleh Slasher demi menghindari dua predator itu Taylor kemudian melepaskan ikatan Mira dan memutuskan untuk melompat dari air terjun setinggi 200 kaki Taylor dan Mira rupanya berada di daerah kekuasaannya Slasher karena itu mau gak mau Taylor dan Mira bergabung demi bertahan hidup malam pun kini telah tiba mereka kini bahkan kedatangan dua Slasher berkat kemampuan mereka bertahan hidup ini pada akhirnya kedua makhluk itu berhasil mereka usir sementara itu terlepas dari aturan baru yang diberlakukan Sky rupanya berhasil menyelinap keluar dari terenova dimana dia mengunjungi camp Sixer ternyata disana Sixer menyandra ibu Sky yang sedang sakit by the way ibunya Sky ini diakini oleh orang-orang di terenova itu udah meninggal jadi Sixer sengaja memanfaatkan ibunya Sky kelompok ini menolak mengobati ibunya kecuali Sky mau membantu mereka entah apa penyakit ibunya ini tapi yang pasti hanya Sixer yang punya obatnya nah singkat cerita karena Sky tahu kalau sebentar lagi dia bakal ketahuan sebagai mata-mata Sky kemudian menyelinap kembali ke terenova dan selanjutnya mencemari sampel darah yang sedang dilakukan pemeriksaan sehingga akibatnya sampel itu menjadi rusak tapi setelah melalui tahapan yang sulit pada akhirnya Jim dan Elizabeth berhasil mempersempit area pencarian menjadi 47 orang yang diduga sebagai mata-mata esok harinya komandan Taylor dan juga Mira berhasil keluar dari area Sleser Taylor kini melepaskan Mira sebagai bagian dari apa yang udah mereka lalui semalaman sementara itu di terenova Ankylosaurus yang dipelihara oleh Zoe kini dilepaskan ke alam liar selepas itu Taylor dan Jim bersama dengan pasukannya kini berada di portal tempat dimana Jim dan keluarganya pertama kali tiba di terenova dari pembicaraan mereka ini diketahui kalau dulunya portal ini gak bekerja sebagus seperti sekarang dimana pada awal portal ini bekerja orang-orang akan muncul di lokasi yang random nah kalau sekarang portal ini bisa membantu menargetkan materi yang masuk ke lokasi dengan lebih spesifik Taylor lalu memberingatkan Jim untuk segera mempercepat pencarian siapa mata-mata di dalam terenova supaya bisa dengan cepat ditangkap Taylor gak mau kalau kehadiran mata-mata itu akan mempersulit pekerjaan mereka pasalnya Taylor ini meyakini kalau orang-orang yang akan datang dalam lompatan ke sebelas nanti pastinya akan membawa bahaya bagi koloni maka itu Jim mempercepat penyelidikannya nah karena sekarang ini ada 47 orang terduga berjenis kelamin wanita maka setiap cewek-cewek dia tanyain gak peduli mau petugas ke tukang cabut alang-alang semuanya termasuk Sky juga diinterogasi Sky ini beralibi kalau pada saat itu dia sedang bersama dengan Josh bermain catur singkat cerita pada malam harinya Sky ini diam-diam pergi dengan tujuan ke markas Sixer untuk mengunjungi ibunya disana dia bertemu dengan Lucas disini Lucas mencoba memanfaatkan Sky dia meminta Sky menggunakan komputer yang ada di Terra Nova untuk menyelesaikan pekerjaannya komputernya itu kalau kalian masih ingat namanya DI yang ada di ruang bawah tanah Lucas kemudian mengancam kalau Sky gak nurut maka ibunya akan menjadi taruhannya singkat cerita setelah tiba di Terra Nova Sky berhasil mengakses DI dan kemudian menjalankannya sesuai perintah dari Lucas sementara itu kedoknya Sky akhirnya terbongkar setelah Sky kedapatan keluar secara ilegal dari koloni kabar itu kemudian membuat Taylor menjadi sangat kecewa dia bahkan udah menganggap Sky seperti anaknya sendiri sebelum menangkap Sky Taylor rupanya punya sebuah rencana Taylor sengaja memberitahu Sky kalau mereka akan melakukan pengiriman logistik ke beberapa pos penjagaan dan ketika konvoy pergi mereka ternyata cuma pelanggap long wajoy karena Sixer gak muncul padahal mereka sudah mempersiapkan sebuah kejutan nah itu berarti Sky gak melaporkannya kepada Mira sepertinya Sky gak sejahat yang dipikirkan oleh Jim dan juga Taylor setelah itu Sky lalu bertemu lagi dengan Lucas dan memberikan apa yang diminta olehnya ketika bertemu dengan Lucas Sky mengetahui kalau ada sebuah rahasia yaitu orang-orang dari masa depan akan datang menyerang koloni bersama dengan Sixer nah menyadari kalau dia udah membantu si anak setan untuk menghancurkan Terra Nova Sky lalu memutuskan untuk berhenti memata-matai Terra Nova dia lalu mengakui perbuatannya kepada Jim dan juga Taylor ketika ditanya apa alasannya Sky mengatakan kalau dia terpaksa melakukannya demi keselamatan ibunya Taylor awalnya bingung setau dia ibunya udah mati beberapa tahun namun bukan itu yang paling penting sekarang karena saat ini Lucas telah menyelesaikan semua pekerjaannya dan akan melancarkan serangan ke Terra Nova namun sayangnya begitu Taylor dan Jim tiba di portal Lucas sudah mengaktifkannya dia bahkan sudah melukai petugas yang ada di sekitar portal sebelum Jim dan Taylor bisa menghentikan Lucas dia melangkah mundur melalui portal dan kembali ke tahun 2149 di tengah kesedihan Sky terhadap nasib ibunya sekarang tiba-tiba dia mengetahui kalau ibunya udah ada di ruang medis Terra Nova nah masih ingat kan dengan Karen dia adalah orang yang membawa ibunya kesini atas perintah dari komandan Taylor dia juga berhasil mengambil dan membawa obat yang diberikan Sixer selama ibunya berada di sana kini Karen diperbolehkan kembali masuk ke dalam koloni kemudian Taylor kini tahu kalau serangan besar-besaran akan datang dalam beberapa hari ke depan mereka kini mulai merencanakan pertahanan terhadap Terra Nova dan kini semua penduduk Terra Nova bahkan diminta berjuang bersama karena hidup mati mereka ada di tangan mereka sendiri hal itu bukannya tanpa alasan karena seperti yang kalian bisa lihat di masa depan ini pasukan yang diberi nama Phonix Group kini sedang dipersiapkan untuk mengambil alih koloni dengan bantuan orang jahat baru yang bernama Weaver sementara itu Taylor kini lagi sibuk mengatur para kolonis untuk berperang ia menempatkan pasukan di sekitar perangkat dan siap untuk menghancurkan musuh yang akan datang sebenarnya mereka bisa aja nih menghancurkan portal tapi percuma coy karena siapapun yang masuk nantinya bisa muncul di lokasi yang berbeda singkat cerita mereka semua bersiap menyambut kedatangan pasukan penyerbu saat portal terbuka ternyata masuk warga sipil biasa bukan cuma itu seorang gadis juga masuk melalui portal ya dia adalah Kara pacarnya si Josh Jim kemudian menyambut kedatangan Kara tapi tiba-tiba muncul seorang pria yang tampak sangat ketakutan dia berjalan masuk dan kemudian ledakan tadi membunuh Kara dan juga membuat Jim menjadi pingsan tiga hari kemudian Jim terbangun di ruang medis dari sini Jim mengetahui kalau pasukan penjajah telah menghancurkan Terra Nova bener-bener hancur coy Jim juga melihat Mira dan Lucas yang tampak senang dengan apa yang mereka lakukan Jim kemudian bertemu lagi dengan istrinya Elizabeth yang tetap menjadi petugas medis meskipun koloni sudah hancur dari sana Jim lalu bertemu kembali dengan keluarganya ketika bertemu dengan Josh dia sudah mengetahui kalau Kara sudah mati Josh merasa sangat menyesal dengan permintaannya mendatangkan Kara andai aja dia tidak melakukannya mungkin karena masih hidup nah by the way karena para penduduk masih banyak yang selamat maka kini darurat militer diberlakukan dari sana kemudian Jim menemui salah seorang prajurit yang masih selamat dan dibiarkan hidup dia adalah Alicia pada waktu invasi dia diperintahkan Taylor untuk berjaga di Terra Nova bersama dengan sisa pasukannya Alicia sangat kesel sama dirinya sendiri karena dia tidak mampu mengalahkan tentara bayaran Phoenix Group by the way sejak portal dihancurkan selama serangan itu Malcolm terpaksa merakit alat portal yang baru Malcolm tahu kalau yang dia lakukan itu juga salah tapi dia terpaksa makanya itu dia sengaja membuat proses pengerjaannya menjadi lambat alias dilama-lamain coy nah rupanya Jim juga gak mau kalah demi menghindari pertanyaan-pertanyaan dari Mira dan juga Lucas Jim berakting seperti seseorang yang kena mental akibat serangan sebelumnya dia pura-pura budek coy jadi orang PA lah intinya sementara itu Elizabeth yang sedang melakukan operasi pengambilan peluru dari salah seorang prajurit mendapati kalau ada yang aneh dari peluru yang dia keluarkan dia menemukan beberapa angka yang terukir di peluru tersebut yang sepertinya sengaja dilakukan oleh seseorang ternyata itulah dari Taylor yang memberi mereka sebuah koordinat lokasi untuk memberitahu siapapun di Terra Nova kalau dia masih hidup sementara itu Mira dikirim ke sebuah lokasi bernama Badland untuk mengambil item yang tidak diketahui para penjajah ini bermaksud untuk melujuti sumber daya alam Terra Nova dengan bantuan bom Pyrosonic dengan memanfaatkan kendaraan mereka Jim berhasil menyelinap keluar untuk menemukan Taylor namun masalahnya tambang yang akan mereka keruk itu dihuni oleh dinosaurus mendengar hal itu Weaver tiba-tiba mengambil senjata dan membidik ke arah seekor Brachiosaurus dan kemudian si monyet malah ditembak gak tuh? Jim yang lagi ngintip terlihat sedih bahkan si Lucas juga jadi gelisah akibat kelakuan temennya nah singkat cerita ketemu deh Jim dan juga Taylor beserta sisa pasukan yang selamat dari sini mereka kemudian berencana untuk menunjuti bom Pyrosonic yang udah ditanam di beberapa lokasi dan mereka berhasil menjinakannya nah mengetahui kalau bomnya udah disabotase sama bapaknya sendiri Lucas yang marah langsung menembakkan roket dan kemudian incoming Jim kemudian kembali lagi ke koloni dan bertindak seolah-olah gak terjadi apa-apa dari sana rencananya dia akan berkoordinasi dengan Taylor dalam melancarkan perang gerilia melawan Phoenix Group mereka melakukan penghadangan kepada setiap konvoy akibatnya Lucas dan teman-temannya menderita kerugian yang cukup besar bukan cuma sekali tapi berkali-kali semua itu berkat kerja keras orang-orang seperti Alicia, Josh dan juga Jim yang berada di dalam koloni Lucas yang stres dengan keadaan kemudian mencoba melecehkan Sky melihat hal itu Josh menempeleng Lucas Lucas yang emosi memerintahkan anak buahnya untuk menahan Josh supaya dia bisa menghajar Josh tanpa perlawanan lemah Jim yang tahu kalau anaknya itu dalam bahaya lalu datang dan menempeleng Lucas dia menjatuhkan lawan-lawannya tapi sial Jim harus menyerah ketika ditodong oleh senjata akibatnya bapak anak itu kemudian ditahan di ruang bawah tanah namun gak berapa lama Josh rupanya dibebaskan atas permintaan dari Sky loh apa yang dilakukan Sky sampai-sampai Lucas menurutinya anyway Lucas ini gak melepaskan Jim karena dia mau tahu dimana Taylor berada sementara itu di ruang medis Weaver sedang menderita gatel-gatel akibat gigitan serangga beberapa hari yang lalu bukannya membantu Elizabeth yang menangani hal itu kemudian menakut-nakuti Weaver alih-alih mengobati Weaver Elizabeth mengatakan kalau Weaver udah disuntik semacam virus atau parasit yang sangat berbahaya Elizabeth rupanya mau memanfaatkan Weaver untuk melepaskan suaminya dari ruang tahanan karena kalau enggak Weaver gak bisa mendapatkan penawarnya mendengar hal itu Weaver yang panik mau gak mau deh diam-diam melepaskan Jim dari dalam penjara nah sehingga cerita berhasil deh tuh Jim dibawa kembali ke rumahnya sesampainya di sana Elizabeth langsung menyuntikkan serum tapi rupanya itu bukan serum melainkan obat bius sebenarnya gak ada tuh parasit itu punya Weaver dia cuma gatel-gatel biasa aja keluarga Shannon kemudian memutuskan untuk melarikan diri dari teren Nova dengan bantuan Alicia mereka berhasil keluar namun sayang Alicia ditangkap dan kemudian dibunuh Alicia Washington adalah prajuri terbaik dan juga sosok yang paling dekat dengan Taylor Taylor sangat terpukul dengan kejadian itu begitu juga dengan anak buahnya sementara itu Mira dan anak buahnya kini sudah kembali dari Badland dia tampak membawa sesuatu yang sangat penting bagi Lucas dan juga Weaver Malam harinya Jim memberitahu Taylor tentang pesan yang dikatakan oleh Alicia sebelum dia meninggal pesan itu merupakan pengingat pertempuran mereka yang pernah dilalui oleh Taylor dan juga Alicia pas zaman dulu mereka masih dikesatuan dalam sebuah pertempuran Taylor dan Alicia sempat terdesak tapi mereka pada akhirnya berhasil selamat setelah meledakan jembatan penghubung yang akan dilewati oleh musuh namun bukan itu yang sebenarnya mau disampaikan dari pesan tersebut Taylor tahu kalau Alicia sebenarnya menyarankan mereka untuk meledakan fraktur waktu bukan portalnya cuy melainkan gerbang waktu itu sendiri yang ada di tahun 2149 karena kalau cuma portalnya aja yang diledakan ya percuma cuy nah kalau rencana mereka ini berhasil maka koloni akan terputus secara permanen dari masa depan tidak akan ada lagi suplai barang atau manusia melainkan hanya ada orang-orang yang tersisa yang sekarang mencoba memulai kembali untuk bertahan hidup sementara mereka memulai aksinya Malcolm dikabarkan telah selesai membangun portal yang baru pasukan Phoenix kini juga sudah bersiap mereka memuat sebuah truk yang penuh dengan sampel biji meteorik yang akan dikirimkan ke masa depan nah di tengah jalan Sky berhasil memperdaya Lucas dengan bantuan anak buah Taylor truk pengangkut itu lalu ditukar dimana di dalamnya ada Jim dan juga bom perosonik serta sebuah kejutan buat orang-orang di masa depan nah sesampainya di masa depan kargo itu dibawa ke gudang dimana disana terdapat Weaver dan juga orang-orang jahat yang maruk akan sumber daya alam ketika Weaver akan membuka kargo Jim rupanya menyuntikkan sesuatu ke benda kejutan yang ada bersamanya dan ketika kargo terbuka makan tuh karnotaurus nah dari sana Jim dengan cepat berusaha memasang bom perosonik sementara itu Lucas dikabarkan telah melarikan diri dari Sky tetapi gak lama kemudian ditemukan oleh ayahnya Taylor dengan cepat langsung gebukin Lucas sampai babak belur Lucas yang licik mencoba mengambil hati Taylor dengan mengingat kembali kejadian masa lalu mereka akibatnya Taylor hatinya melunak coy nah ketika mereka berpelukan ternyata Lucas malah menikam Taylor untungnya Sky datang dan menembak Lucas beberapa kali sementara itu Jim yang sudah berhasil mengaktifkan bom kini berniat untuk masuk ke dalam portal tapi di tengah jalan dia dihadang oleh Weaver belum sempat ngapa-ngapain Weaver lalu mati dicaplok oleh karnotaurus setelah itu Jim berusaha dengan cepat masuk dalam portal di tengah kejaran karnotaurus dan juga ledakan bom yang akan menghancurkan tempat itu Jim pada akhirnya berhasil keluar dengan selamat dan kembali ke Terra Nova yang lokasinya beberapa kilometer dari portal sebelumnya setelah ledakan tadi kini orang dari masa depan gak akan bisa masuk lagi ke sini sementara itu Sky dan Taylor yang masih selamat mendapati kalau Lucas masih hidup dia tiba-tiba menghilang dan kabur entah kemana kemudian kabar tentang kehancuran portal sampai ke Phoenix Group dan juga Sixer Mira tampak sangat kecewa karena dengan ini dia gak akan bisa bertemu kembali dengan anaknya dari sana mereka lalu mengevakuasi semua anggotanya dan pindah menuju ke Tanah Tandus atau Batland sementara itu keluarga Shannon Taylor dan orang-orangnya kembali lagi ke rumah ke rumah mereka yang sudah hancur dan dari sini mereka akan memulai kembali semuanya dari awal lagi nah ngomong-ngomong soal Batland mereka kini membongkar isi kargo yang sebelumnya diambil Mira dari Batland dan setelah dibuka ternyata isinya itu kalau gak salah ya haluan kapal dari abad ke-18 nah dari penemuan itu apa mungkin berarti ada portal lain namun portal yang ada di Batland pergi ke waktu yang berbeda yang mungkin aja berada di garis waktu yang sama dengan tahun 2.149 karena gak mungkin Phoenix Group tau-tau kesana kalau mereka gak paham tentang apa yang ada di Batland apakah ini semacam butterfly effect dimana sebenarnya mereka bisa mengubah banyak hal di abad ke-18 dan karena itu kemudian mempengaruhi semua yang telah kita lihat sampai sekarang termasuk sejarah selamat menikmati selamat menikmati